Sesetengah orang berpikir tentang syurga, ada seorang remaja berkata, katanya, syurga itu seperti kek yang ada di langit, di luar sana, di suatu tempat. Katanya lagi, saya sendiri sebenarnya tidak dapat memahaminya. Seorang wanita pertengahan umur pula mengatakan, syurga adalah keadaan fikiran, ia adalah kedemayan dalaman, ia adalah keadaan tenang. Yang lain mengatakan syurga adalah cerita dongeng. Lalu, ada sepasang suami istri yang sudah tua mengatakan, Kami berharap syurga adalah tempat yang sebenar. Semakin meningkat usia kita, semakin merinduinya. Kami hanya berharap bahwa apa yang kami diajar pada zaman kanak-kanak sampai sekarang adalah benar. Saudara dan saudari, begitu ramai orang dengan jawaban yang berbeza, namun ada begitu ramai orang keliru tentang syurga. Nah, macam mana sebenarnya syurga ini? Dimanakah kita boleh mendapatkan maklumat yang sah tentang syurga? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Wayu 21 ayat 1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara dan saudari, setiap nabi maupun rasul dari kejadian hingga wayu memanggil kita untuk mengarah kehidupan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Para nabi maupun rasul menunjukkan kehadapan kepada dunia yang baru. Dunia dengan udara dan air yang bersih Dunia yang bebas daripada peperangan dan jenayah dan kegenasan Dunia yang penuh dengan cinta dan kegembiraan dan kedamaian Jadi Alkitab jelas bercakap tentang syurga yang baru dan bumi yang baru Ia bercakap tentang Eden dipulihkan Eden dibuat baru Nah, berbicara tentang Eden dipulihkan Coba kita fikirkan bagaimana keadaan Eden dahulu Tasik jernih kristal, udara tulin, cahaya matahari yang cerah Hari tanpa mendung, tanpa kesedihan Pokok-pokok mengeluarkan buah-buahan yang subur dan lazat Bunga mewangikan udara Kecantikan tidak dapat digambarkan Semua alam berada dalam harmoni Burung-burung dan binatang tidak bertebaran dalam ketakutan apabila mendekati Adam dan Hawa Mereka berpusu-pusu datang kepada mereka Di Eden dahulu terdapat kasih dan kegembiraan dan persahabatan Tidak ada noda penyakit atau penderitaan pada mulanya Namun, Alkitab mengatakan bahwa penceroboh datang ke taman itu Dia mencadangkan kepada Hawa bahwa dosa akan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada ketaatan Dia mencadangkan bahwa ketidaketaatan akan membawa kebebasan yang lebih besar Dan kita tahu ceritanya di mana Hawa jatuh untuk pembohongan itu Lalu Adam mengikuti petunjuknya dan planet kita telah terjerumus ke dalam pemberontakan Jadi dosa telah membawa penderitaan penyakit, sakit hati, dan kematian kepada dunia kita Dalam setiap generasi sejak Adam Ramai yang merindukan kehidupan Eden untuk kembali dan untuk hidup dalam dunia baru Yang bebas daripada kesakitan dan penderitaan dalam pemberontakan Antaranya adalah Abraham Kita tahu di mana penglihatan Abraham ditetapkan pada kekekalan Dia mengarahkan pandangannya ke dunia yang lebih baik Abraham menumpukan pikirannya bukan pada perkara-perkara semasa Tetapi perkara-perkara yang kekal Dia bermimpi tentang apa yang akan berlaku Ibrani 11 ayat 10 Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah Lalu setelah Abraham Garis iman ini berterusan sehinggalah dalam kehidupan Musa Ibrani 11 ayat 24 hingga 26 Karena iman Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan Yang lebih besar daripada semua harta Mesir Sebab pendangannya ia arahkan kepada upah Saudara dan saudari Dunia ini bukan rumah kita Hanya sebagian dari laluan kehidupan kita saja Tetapi ada sesuatu di luar sana yang lebih besar dan indah Kita adalah orang asing Kita hanya berziarah di muka bumi ini Sesungguhnya Alkitab memberi kita harapan dan keyakinan bahwa syurga sudah dekat Ibrani 11 ayat 16 Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu satu tanah air syurgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka 1 Korintus 2 ayat 9 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didingar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Bagaimanakah sebenarnya syurga itu? Dimanakah kita boleh mendapatkan maklumat yang saat tentang syurga? Mari kita lihat apa Alkitab katakan Wahyu 21 ayat 2 Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru Turun dari syurga dari Allah Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan Untuk suaminya Ayat itu mengatakan Allah menyediakan kota ini Dan mengapakah Alkitab mengatakan Ia disediakan seperti pengantin yang dihiasi untuk suaminya? Karena Tuhan mau kita tahu bahwa Dia sedang menyediakan sesuatu untuk kita yang benar-benar hebat Dan menakjubkan lebih cantik Lebih luar biasa Lebih mengagumkan Daripada yang kita boleh bayangkan Jadi apabila kota suci itu turun ke bumi yang baru Ia adalah acara paling meriah di alam semesta Sangat malang bagi mereka yang terlepas akan acara meriah ini Alkitab menggambarkan kemuliaan kota suci ini Dalam Wahyu 21 ayat 14 Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar Dan diatasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu Nah siapakah 12 rasul itu? Kita tahu murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu Ada nelayan, pemungu cukai, dan pekerja biasa Dan mereka semua mempunyai kelemahan sama seperti kita Jadi ini menggambarkan Dimana murid-murid itu adalah lelaki biasa seperti anda dan saya Mereka seperti lelaki dan wanita dalam masyarakat kita Seperti manusia yang mempunyai keraguan Mempunyai ketakutan mereka Yang mempunyai kelemahan seperti kita Pengikut Kristus ini adalah manusia biasa Sama seperti kita Tetapi nama mereka berada di atas asas kota suci itu Kenapa kira-kira? Karena Tuhan berkata kepada kita Jika mereka boleh, kita juga boleh Jika mereka boleh masuk syurga Anda dan saya juga boleh masuk syurga Syurga bukanlah tempat untuk segelintir orang elit super spiritual Ia adalah tempat untuk orang berdosa Yang telah ditebus oleh darah Kristus Dan yang kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan Matlamat surga adalah untuk memasukkan seramai mungkin orang Mereka datang dari utara, selatan, timur, dan barat Wayu 21 ayat 16 Kota itu bentuknya 4 persegi Panjangnya sama dengan lebarnya Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12 ribu stadia Panjangnya dan lebarnya Dan tingginya sama Tuhan sedang mengatakan Siapapun anda Anda boleh masuk melalui salah satu pintu itu Tuhan berkata Saya tidak akan membina sebuah kota dengan semua tembok Saya akan membina sebuah kota dengan pintu gerbang Karena pintu adalah apa yang membolehkan orang masuk Dan Tuhan berkata Saya ingin mendapatkan seramai mungkin orang masuk Karena matlamat syurga adalah untuk memasukkan seramai mungkin orang Bila diperkirakan didapatilah Bandar persegi ini mempunyai lilitan 1.500 batu bersamaan 2.414 km Pada setiap sisi Memiliki 375 batu Yaitu sekitar 635 km Apa yang Yesus janjikan pasti akan menjadi kenyataan Di rumah bapanya memang terdapat banyak rumah Dan dia telah menyediakan tempat bagi kamu dan saya Kitab Wayu menggambarkan kota suci Sebagai sangat mengagumkan Jalan-jalan di kota itu dibenah daripada emas tulin Wayu 21 E21 Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni Bagaikan kaca bening Mengapa 12 pintu? 12 mutiara Yesus Kristus adalah mutiara yang berharga Dan tidak ada cara untuk masuk kecuali melalui Yesus Tidak ada nama lain yang dengannya kita akan diselamatkan selain Yesus Yesus sudah cukup untuk membawa kita melalui pintu-pintu itu Bumi dibuat semula seperti taman Eden Berkarpet dengan hijau hidup Pemandangan akan menjadi hebat Kecantikan tidak akan dapat dibayangkan Bunga-bunga dan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan akan mewangikan udara Dengan wangian yang memberi kehidupan Bumi baru Eden akan dipulihkan Itulah sebabnya perjanjian baru menyebutkan harapan yang diberkati Di sana kita akan mengenali satu sama lain Ragam yang unik Entonasi suara Personality individu Tetapi tidak akan ada noda dosa atau penyakit yang menimpa kita Inilah janji Tuhan Waihudup 1 yaitu pelempat Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Kematian, kedukaan, tangisan, sakit tidak ada lagi Penderitaan sudah selesai Surga adalah tempat yang nyata Surga bukanlah dunia yang dibuat-buat Yesaya 65 E17 Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi Dan tidak akan timbul lagi di dalam hati Suatu hari dia akan datang, saudara-saudari Adakah anda dan saya ingin berkata Yesus, saya rindu untuk hidup bersamamu selama-lamanya Suatu hari anda dan saya akan pulang, saudara-saudari Pulang ke rumah kita Pulang ke rumah di mana kita merasakan hati kita tidak akan pernah bercelaru Dan kita akan bersamanya selama-lamanya Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi kematian sepanjang kekekalan Kita akan bersama rakan-rakan kita selama-lamanya Bersama orang tersayang selamanya Percaya kepada Kristus Mengasihi Kristus Melayani Kristus Bertemu lagi kita di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita sehingga Yesus datang ke dunia dan memilih hidup Tuhan Yesus memberkati kita sehingga 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 Yesus member